Salam jumpa pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin memberikan tips atau cara untuk kita terhindar dari plagiasi. Berikut adalah salah satu aplikasi yang akan saya gunakan yaitu one text.com yang mana one text.com ini untuk mengecek plagiarism, salah satu aplikasi yang gratis yang dibuat oleh orang Rusia, kalau tidak salah. Jadi ini platform yang kita bisa gunakan agar kita mengetahui apakah tulisan kita terdeteksi plagiasi atau tidak. Nah, di sini saya sudah punya salah satu paragraf ya. Ini akan saya cek di one text.com Kita tinggal copy ya, paste di sini. Kita paste, lalu di sini maka dia akan seperti ini ya. Kita bisa langsung cek for plagiarism. Sambil menunggu, cara untuk menghindari plagiat adalah banyak ya. Salah satunya dengan menggunakan persamaan atau kita menuliskan kembali. Kita bisa membaca kalimat ini, lalu kita tuliskan kembali dengan bahasa yang kita pahami, yang tidak sama nanti strukturnya, namun memiliki makna yang sama. Nah, dari sini ya, kita menggunakan aplikasi ini, nanti akan ada tampilan berapa persen keunikan dari tulisan kita, dan berapa persen plagiasinya, dan juga nanti akan ada link yang mengarah bahwa tulisan kita adalah plagiasi atau tidak. Sambil menunggu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwa ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mengecek plagiasi. Misalkan, kalau kita di sini di Google, kita klik aplikasi cek plagiarisme, maka akan keluar yang pertama adalah Grammarly. Satunya Grammarly ini, dia sebetulnya lebih kepada pengecekan Grammar ya, dalam bahasa Inggris. Lalu ada Paper Pass, lalu di sini juga, nah ini ada 7 aplikasi cek plagiat, biasanya nanti di sini akan ada, yang paling pertama itu adalah Turnitin. Turnitin ini juga sebetulnya sangat bagus ya, untuk digunakan, namun dia berbayar. Turnitin, kita bisa lihat ya aplikasi ini, nah di sini kita tidak bisa langsung buat ya. Nah untuk menggunakan Turnitin ini, tentunya berbayar, biasanya lembaga yang membeli, kalau perorangan saya rasa agak sulit ya, karena sangat mahal juga. Dan Turnitin ini biasanya digunakan untuk mengecek plagiarisme yang banyak. Misalkan skripsi, bisa ada ratusan halaman, dia bisa langsung memberikan laporan berupa plagiat berapa persen. Minimal untuk plagiasi itu diturnitin 20%, jadi kalau 20% ke bawah sudah hijau. Lalu selain Turnitin, ada banyak lagi ya, aplikasi-aplikasi untuk mengecek yang gratis, kalau ini yang berbayar. Kalau yang gratis ini, misalkan plagiarisme checker. Nah ini kita coba buka, nah ini gratis ya, Papers Pass, tapi saya belum pernah, saya sudah mencoba beberapa aplikasi yang gratis ataupun berbayar, tapi kalau untuk mahasiswa atau akademisi yang kira-kira tidak terlalu urgent, artinya masih bisa kita gunakan, dan tidak terlalu banyak ya, kita bisa menggunakan one text.com ini. Nah ini sudah selesai, yang mana ada dua link yang terdeteksi plagiat, jadi tulisan ini terdeteksi plagiat, 70% dari link ini, Apprints UMS, dan 31% dari Research Skiat. Ini juga bisa kita klik ya, sumbernya, jadi tulisannya bisa langsung mengacu pada sumber naskah yang kita ambil, nah ini dari sini, itu dari skripsi ya. Nah, kita balik lagi, bagaimana cara untuk memparah frase, disebutnya sebagai para frase, ataupun nanti penggantian sinonim. Ini saya sudah membuat, ya, di bawahnya sudah saya parafrasekan, jadi di sini, maknanya tidak terlalu jauh berubahnya ya. Pembelajaran berbasis, nah ini saya ganti, jadi pendidikan berbasiskan multiple intelligence, adalah saya ganti ialah, lalu satu pendidikan pembelajaran, saya ganti pendidikan yang mendorong pengajar, nah ini sudah saya parafrase, ya, jadi ada beberapa sinonim yang saya gunakan, kayak pembelajaran, jadi pendidikan, terus, berbasis, jadi berbasiskan, lalu di sini, mudah dan menyenangkan, ini mudah dan menarik. jadi hampir sama maknanya, ini saya coba, ke one text yang tadinya uniknya hanya 19%, ya, 70% ini plagiat, kita coba, masukkan kembali ke one text.com, lalu, yang sudah saya parafrase, kita cek kembali, apakah menurun, ya, dari tadinya 70% plagiat itu menurun, atau tidak menurun, nah ini, kita bisa buktikan dengan aplikasi ini. Nah, biasanya, untuk membuat skripsi, tesis atau disertasi, minimal plagiatnya, biasanya menggunakan turnitin, dari turnitin ini, minimal itu 20%, bahkan ada beberapa institusi itu, yang lebih kecil lagi, 15% atau 10%, dalam membuat turnitin ini. Nah, untuk masuk ke turnitin, sebetulnya, di sini, nah ini akses turnitin di dalamnya, kalau kita mungkin sudah join, ya, nanti akan ada banyak sekali, nah ini saya belum, buat lagi ya, jadi, penggunaan turnitin, sebetulnya, hanya untuk lembaga, dan kita tidak bisa, menggunakan, lalu ada beberapa, platform, atau orang-orang, yang menawarkan jasa turnitin, nah ini jasa turnitin, jasa turnitin ini, murah, ya, biasanya ada di online shop, seperti Sopi, ataupun Tokopedia, kita bisa, cek, ya, tulisan kita, menggunakan jasa ini, namun, di sini, yang perlu diwaspadai, adalah, jasa seperti ini, kalau diturnitin, adalah no repository, jadi, kalau no repository, artinya, tulisan kita akan aman, aman, dan tidak, diakui oleh turnitin, jadi, kalau misalkan, tulisan kita, di cek plagiasi, menggunakan turnitin, ataupun aplikasi lain, yang berbayar, dia menggunakan repository, nanti, ketika di cek lagi, menggunakan aplikasi lain, ya, misalkan di cek turnitin lagi, maka akan terdeteksi 100%, karena, tulisan yang sudah di upload di turnitin, kalau tidak, no repository, akan diakui sebagai, turnitin menjadi pemilik tulisan tersebut, nah, jadi, kita harus waspada, kalaupun nanti, cek plagiasinya no repository, berarti, sudah aman, lalu, kalau misalkan, di cek yang gratis ini, tidak ada repository, ya, kita bisa langsung cek, saja, karena dia, basisnya juga, hanya sedikit, ya, disini hanya berapa kata, nah, ini one text.com, nah, disini ada maksimalnya, jadi, satu hari itu, seribu kata, ya, kita bisa cek di one text.com ini, kalau aplikasi lain, misalkan, aplikasi yang kita bisa, gunakan, ini kadang masih kurang bagus, ya, misalkan kita menggunakan, online plagiarism detection, nah, ini masih, saya masih kurang yakin, ya, kalau menggunakan aplikasi ini, nah, ini sudah, naik, ya, yang tadinya, uniknya itu, sekitar, 14%, ya, atau 19%, ya, lalu plagiatnya itu, 70%, maka, dia akan, turun, menjadi, 32%, ya, karena tulisan ini, seperti ini, sudah banyak di spin, ya, sudah banyak sekali digunakan, jadi, mungkin harus dirombak total, dirombak total, bagaimana caranya, kita bisa, memanfaatkan, Google Translate, nah, di Google Translate ini, biasanya, bahasa nanti akan, diarahkan ke bahasa asing, ya, saya gunakan bahasa Inggris, maka, nanti strukturnya, akan berubah, biasanya, akan, menjadi, bahasa yang, struktur, kalimatnya juga, akan berubah, misalkan, saya, ingin, mengecek, nanti, mengganti dengan, bahasa, Arab, biasanya, bahasa Arab itu, nah, ini bahasa Arab, ya, lalu, saya copy lagi, ya, lalu, saya masukkan, saya ganti lagi, ke bahasa Indonesia, tentunya, kita harus, membaca lagi, karena kan, kalimatnya, sangat tidak struktur, nah, ini, kalimatnya, bisa kita, perbaiki lagi, pendidikan, berbasis, kecerdasan ganda, nah, ini, jadi, bahasa ini, kecerdasan ganda, adalah pendidikan, yang mendorong guru, untuk, menerapkan siswa, dengan prosedur, yang sama, dan khusus, tidak ada, siswa, yang bodoh, dan, semua siswa, berusaha, 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 dalam, mengerjakan, pelajaran, yang ditawarkan, dan, dapat diterima, dengan mudah, serta, menyenangkan, nah, kita coba, ya, karena kita tadi, sudah menggunakan, Google Translate, kita coba lagi, masuk ke, one text.com, lagi, kita cek lagi, di sini, kira-kira, turun berapa persen, kan tadi, nah, ini ada, ada track recordnya, ya, dari 19 persen, ya, keunikannya, lalu, ini plagiatnya, sekitar 70 persen, tadi, nah, ini yang tadi, ini yang awal, yang pertama, lalu, yang kedua, sekitar, 51 persen, keunikannya, turun menjadi, 32 persen, dan kita, kita lihat, yang terakhir, ya, yang kita masih, tunggu-tunggu, kira-kira, berapa persen, ya, setelah itu, ya, ini sudah, saya, parafrasekan, bahasanya juga, sudah saya ganti, terus, sudah, otak-atik, menggunakan, Google Translate, yang tadinya, 5, ini, ada penurunan, ada penaikan, ya, 51, 64, menjadi 100 persen, unik, tanpa plagiat, nah, ini, tulisannya unik, tanpa plagiat, jadi, kalau misalkan, masih ada, 20 persen, itu masih bisa, ditolerir, kalau misalkan, di atas, 20 persen, 25, itu tidak bisa, ya, jadi, disini, sudah 100 persen, maka, tulisan ini, adalah unik, 100 persen, dan, bisa dipastikan, bisa digunakan, untuk, nanti, dimasukkan, ke dalam tulisan ilmiah, ataupun, buat teman-teman, yang menggunakan blog, atau menggunakan, ingin, menulis buku, ataupun lain-lain, nah, ini bisa menggunakan ini, aplikasi, one text.com, terima kasih, sampai bertemu, lagi, di kesempatan selanjutnya, selamat menikmati,